Bertemu kembali Saudara, Polda Jawa Barat membentuk tim hukum untuk menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan kuasa hukum tersangka Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan EKI. Polda Jawa Barat menegaskan siap menghadapi gugatan praperadilan dari kuasa hukum Pegi. Kapolda Jawa Barat telah membentuk tim hukum untuk menghadapi sidang gugatan praperadilan kuasa hukum Pegi Setiawan. Sebelumnya, kuasa hukum Pegi mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan negeri Bandung terkait penetapan Pegi sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Kuasa hukum menilai bukti penetapan Pegi sebagai tersangka lemah. Tim praperadilan ini dibentuk tentunya untuk menghadapi gugatan permohonan praperadilan dari tersangka PS atau kuasa hukumnya. Nah, sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk. Tentu kami akan menghadapi, menyiapkan terkait gugatan permohonan praperadilan yang dilakukan. Tapi sampai saat ini, sampai siang hari tadi, kami dari Polda Jabar belum menerima rilas panggilan dari pengadilan. Pengadilan negeri Bandung telah menerima pengajuan praperadilan tersangka Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan EKI. Sidang perdana praperadilan Pegi dijadwalkan berlangsung pada Senin 24 Juni 2024 dengan Hakim Tunggal. Sidang perdana akan digelar secara terbuka dan berlangsung selama tujuh hari. Sudah kami terima pengadilan dan itu nomor 10 peradilan ya, 2024 ya. Dan langsung ketua pengadilan langsung menunjuk Hakim Tunggal, yaitu Bapak Eman Suleman SH dan panggilan penggantinya adalah Muhammad Atta. Dan dia akan dilaksanakan sidang pertamanya tanggal 24 hari Senin. Di sisi lain, kemarin penyidik Dit Krimum, Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan tambahan kepada Pegi Setiawan. Dalam pemeriksaan selama 3 jam, Pegi dicecar 28 pertanyaan terkait aktivitasnya di media sosial Facebook. Kuasa hukum Pegi menyebut akun media sosial Facebook milik Pegi disita dan dijadikan alat bukti. BAP ini fokus sekitar medsos yang mana pada saat klien kami ditangkap itu HP-nya akan dirampas. Ya, disita lah gitu ya, disita, mohon maaf saya ulangi, disita oleh pihak kepolisian, mungkin dijadikan barang bukti. Nah, ternyata di dalam HP itu kan ada akun Facebook, yang mana akun Facebook itu adalah milik Pegi Setiawan. Di dalamnya Pegi Setiawan banyak berteman, tetapi ternyata pertemanan itu tidak ada kaitan dengan peristiwa ini. Karena permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Kuasa hukum Pegi Setiawan tersangka yang disebut polisi sebagai otak pembunuhan Fina dan Eki mendatangi kantor Komisi Yudisial kemarin. Kedatangan tim kuasa hukum untuk meminta Komisi Yudisial turun langsung mengawasi sidang praperadilan terhadap Pegi Setiawan agar berjalan adil. Tim kuasa hukum menilai banyak pelanggaran dalam penahanan Pegi di kasus Fina karena alat bukti yang digunakan polisi sebagai penetapan tersangka dinilai kurang kuat. Memonitor persidangan terutama persidangan praperadilan. Praperadilan telah kami daftarkan kemarin dan insya Allah tidak begitu lama lagi akan sidang. Kebetulan sekarang pimpinan daripada Komisi Yudisial sedang keluar daerah semua. Karena dalam lakas seleksi katanya Hakim Agung. Mereka ada informasi begitu tapi surat kami sudah masuk. Apapun namanya walaupun pimpinan sidang ini keluar tetap untuk pengawasan tetap harus ada dari sini. Pegi ini ditahan oleh pihak kepolisian hanya dua alibukti. Satu dikatakan berdasarkan ijazah KTP. Apa hubungannya kasus pembunuhan ini sama ijazah KTP? Kecuali kalau pemasuhan ijazah ataupun ijazah ini dipakai untuk membunuh. Sejumlah pemeriksaan kepada Pegi Setiawan dilakukan maraton dalam pekan ini oleh penyidik Polda Jabar. Penyidik juga telah memperpanjang masa penahanan terhadap Pegi Setiawan. Sambil menunggu proses pemeriksaan selesai, polisi menargetkan akan segera melimpahkan berkas pemeriksaan Pegi kekejaksaan secepatnya. Kita akan berusaha secepatnya menyerahkan berkas perkara dan menyampaikannya kepada pihak jaksa penuntut umum. Pihak kejaksaan. Dalam hal ini kami berharap tentunya berkas ini dapat cepat selesai, dapat kami berikan kepada pihak kejaksaan untuk diteliti kelengkapannya. Terkait dengan masa penahanan pun kami sudah mengajukan ke pihak kejaksaan maupun pengadilan, kami sudah tembuskan juga. Dan sejauh ini, sebagaimana yang teman-teman ketahui, bahwa kami masih melakukan penahanan terhadap tersangka PS. Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menyoroti proses hukum terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam yang kini dibuka kembali. Mahfud menilai penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu tidak profesional dan ada permainan. Mahfud pun mengkritik penyidik polisi yang menghilangkan dua buron dalam daftar pencarian orang. Padahal DPO ini sudah masuk dalam dakwaan jaksa hingga putusan hakim di pengadilan. Ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ada permainan. Yang dua orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidik lama kok salah sebut ketika. Sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya salah sebut. Salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh hanya satu, hanya pegi-pegi itu pun diragukan. Ini tingkat polisinya nih tidak benar. Bukan soal-soal usiasnya, kejahatan. Kini di tengah keluarga korban yang menanti keadilan bagi Fina dan Eki, proses penyidikan hukum pembunuhan Fina dan Eki delapan tahun silam menjadi sorotan setelah polisi menangkap satu orang yang disebut sebagai otak pembunuhan dan menyebut dua DPO lain fiktif. Padahal dua DPO yang hilang juga masuk dalam dakauan jaksa dan diputuskan hakim dalam persidangan. Tim Liputan Pompas TV